Halo kawan, jumpa lagi dan saya kali ini saya mau review makanan di Malang yaitu warung kiroman Umi Jasila ini ada di jalan Nusa Kambangan nomor 21A Malang ya daripada kalian bingung aku kasih link petanya di deskripsi di bawah kawan untuk tempat parkirnya oke ya motor bisa langsung parkir di depannya sedangkan mobil parkir di pinggir jalan gitu dan muat hanya sedikit ya kawan mobilnya ya ayo let's go kita review ini kalau aku bilang ruko yang dijadikan tempat jualan makanan kawan nah rukonya ini posisinya ada di paling pojok kawan aku ingetin lagi ya di paling pojok kawan di luar rukonya tadi sebelah kanan ada tempat untuk manggang satenya coy ayo kita masuk cuy ini rukonya lumayan besar kawan kalau kita lihat disini bisa muat ya kira-kira 6 keluargaan kecil kawanku untuk suasananya menurut aku enak nyaman terang dan sejuk alami coy sedangkan kebersiannya bersih cuy menurut aku loh ya nah di ujung belakang ini seperti di video ini kawan tempat untuk menyiapkan makanannya kawan disini juga bisa kalian lihat lauk pauknya apa aja di lemari kaca di sebelah kanan ini kawan untuk jam bukanya ini mulai dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 4 sore setiap hari loh kawan wuuh mantap ya jadi kalian bisa buat sarapan di tempat ini kawan karena bukanya setengah 7 pagi wuuh mantap coy hmm ini menunya kawan boleh kalian lihat juga wuuh nah ini suasananya yang di belakang kawan boleh kalian lihat kawan nah ini ada kerupuk-kerupuknya juga nah ini yang aku masuk tadi lemari untuk melihat lauk pauknya kawan wuuh mantap coy hmm 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 loh pilihannya juga banyak kawan wuuh mantap coy nah ini yang aku bilang tadi tempat untuk menyiapkan makanannya kawan ada panci-panci untuk soto rawon kare gitu kawan wuuh nah ini juga ada lemari jualan minuman-minuman siap sajinya kawan ini suasana tempatnya kawan nah ini ownernya kawanku ini kartu nama apabila kalian mau pesen untuk nasi kotaan atau nasi bungkusan kawan nah ini boleh kalian lihat proses pemanggangan sate ususnya kawan wuuh menggiurkan sekali ya sate ususnya itu besar-besar kawan wuuh mantap coy selamat menikmati selamat menikmati nah ini menunya kawan untuk menunya dijual disini itu ada nasi rawon nasi soto nasi sob kare ayam nasi campur nasi gulet dan lain-lain terus ada lauk tambahnya kayak sate usus, sate daging, perkedel, otak, babat, lidah, dan empal menu makanannya ini banyak ya kawan tapi yang favor disini itu nasi soto dan nasi rawonnya plus sate ususnya untuk lauk tambahnya wuuh mantap coy untuk minumannya ada teh jeruk, kopi, es dawat, es beras kencur, soda gembira, dan lain-lain boleh kalian lihat menunya sebagai referensi kalau mau kesini kawan wuuh mantap coy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selain pesanan kalian nanti dikasih loyang seperti di video ini yang isinya ada lauk tambahnya jadi kalau kalian ambil baru membayar kawan wuuh ini lauk tambahnya wuuh Terus berikutnya aku pesennya yang pertama yaitu nasi rawon dagingnya kawan Wuh boleh kalian lihat Hmm mengiurkan sekali kira wanya Wuh mantap coy Berikutnya aku juga pesen laut tambahannya yang spesial disini yaitu sate usus sapinya Wuh mantap men Sate usus sapi ini gede gede Wuh Satu tusuk itu mungkin isinya ada lima kan Hmm setelah itu kita juga dapat sambel kecap untuk sate ususnya Hmm mantap ya sambel kecapnya Dan yang terakhir aku pesennya yaitu nasi soto dagingnya Wuh mantap coy Hmm Lihat ini melok ngwiler aku Nasi soto dagingnya Wuh mantap gile Terus berikutnya nasi rawon dagingnya Wuh jos banget ini coy Terus lagi itu sate ususnya Ini wajib kalian beli kalau kesini kawan Sate usus sapinya Apabila kalian suka usus ya kawan Dan dapat sambel kecapnya Wuh mantap men Hmm Aduh aduh Ayo kita coba kawan Pertama tak cepat maskerku dulu ya Kita coba yang pertama yaitu nasi rawonnya Boleh kalian lihat kawan Wuh Kita aduk dulu kawan rawonnya ya kan Biar merata ya Ini tipikal nasi rawon yang kuahnya hitam pekat men Wuh Kita coba kuahnya dulu Ini kuahnya agak berminyak gitu coy Boleh kalian lihat ya kuahnya ya Kalau kita seruput Seruput Ini rasanya Buh berempah gitu Guri condong kemanis ya rasa rawonnya Hmm Nah untuk dagingnya boleh kalian lihat Ini buset kawan Ini sudah empuk berserat gitu Dan potongannya agak besar-besar kawan Aduh aduh Empuk berserat Potongannya rada gede-gede Mwantul Kalau dimakan bersamaan sama nasi sama daging Dan kuahnya Buset Rawonnya ini basic kan Seenak Nampol menlo ini Kalau dimakan itu sudah nikmat kawan Tapi ini tipikal rawon yang rasanya condong kemanis ya kawan Tapi ini masih enak menurut aku kawan Nasi rawon dagingnya Buh Mantul 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 Hmm Nyanuk ngiler aku coy Berikutnya kita coba Yang andalannya kawan Sate usus Sapi nya Boleh kalian lihat Besar-besar men Ini primadona Laut tambahnya disini kawan Sate usus sapi nya Boleh kalian lihat Ukurannya ususnya itu Gede-gede coy Kalau aku Biasanya tak cepotin dulu Seperti di video ini ya Tak cepotin dari lidi nya Biar makannya itu Lebih nikmat kawan Terus Abis tak cepotin gitu Tak tuangin Kecap sambelnya Di atas ususnya kawan Nah ini Kecap sambelnya Nah ini Aku tuangin di atas Sate ususnya Waduh Biar lebih nikmat Jadi Gak perlu Nudul Nudul gitu Langsung dituangin aja Tinggal langsung Makan kawan Mantul 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 Langsung aja Kita coba Kawan Boleh kalian lihat Sate ususnya Gede-gede men Kita coba coy Ini usus sapi nya Ukurannya besar ya Matang Terus empuk Dan gak amis kawan Kalau kita rasakan ini Ususnya itu Berbumbu gitu Dan enak coy Terus ditaburin Sambel kecapnya Tambah nikmat ya Soalnya manis-manis Pedas gitu coy Rasanya Mantap Dimakan Amar rawon Dan sotonya Tambah nikmat coy Sate usus ini Wajib kalian coba Kalau kesini ya Sate ususnya Kalau kalian suka Loh ya Aduh Enak Terakhir yang kita coba Yaitu Soto Dagingnya Boleh kalian lihat Ini soto Dagingnya Kita aduk dulu ya Biar merata Mantap men Nah ini Boleh kalian lihat Kuahnya ya kawan Kita coba Kuahnya dulu kawan Ini tipikal kuah Yang agak bening kawan Kuahnya ini Rasanya itu Perkaldu Guri-guri Kena koyanya Dan condong Ke asin-asin dikit Tapi uwe naik Kauannya Terus dagingnya Ini potongannya Agak besar gitu kawan Ini empuk juga Cuman ini Lebih juicy Rasanya dagingnya Mantul Daging soto Lebih juicy Daripada daging rawan Tadi Dan uwe naik Ini dagingnya Aduh Kalau dimakan Amakua dan nasinya Dan dagingnya Muantup Ini soto Belum diraci Apa-apa Cuman diaduk Aduk Aduk Basic Sudah Sudah Uwe naik Kawan Soto Ini Aduh Boleh kalian lihat Ini Lu Basic Gak usah Perlu ditambah Kecap manis Sambel Itu sudah Uwe naik Kawan Aduh Biasanya Kalau aku ya Tak campurin Sambel Kecapnya Ke soto Biar lebih Nampol Karena ada Manis Pedasnya Oh iya Jangan lupa Dimakan Sama sate Ususnya Nah ini Sate Ususnya Diambil Sotonya Dicampur Sama sotonya Ini Aduh Aduh Wena Esoro Men Wena Sate Usus Dicampur Soto Enak Tenan Aduh Wena Sotonya Gak usah Diraca Apa-apa Sudah Enak Apalagi Ditambahin Ususnya Dan sambel Kecapnya Aduh Tambah Nikmat Kesimpulannya Kawanku Makanan Disini Enak Enak Baik Nasi Soto Nasi Rawon Dan Sate Ususnya Dan Tipikal Masakannya Tipikal Masakan Rumahan Mantep Majib Kalian Coba Buat Sarapan Ini Wendul Temen Untuk Porsinya Menurut Aku Satu Porsi Menyangkan Buat Aku Sedangkan Harganya Menurut Aku Worth Dilihat Rasanya Enak Dan Porsinya Mantep Oke Sekian Review Ini Merupakan Review Pribadi Apabila Ada Salah Info Boleh Tulis Di kolom Komentar Biar Aku Bisa Betul Di Deskripsi Video Aku Jangan Lupa Juga Dukung Aku Dengan Like Share Comment Dan Subscribe Untuk Channel Saya Terima Sub indo